ini tantangan terbaru sih ya pas pertama kali ditawarin untuk seri swap kejutan gitu karena dari 2013 sampai ini tantangan terbaru sih ya pas pertama kali ditawarin untuk seri swap kejutan gitu karena dari 2013-2021 main sinetron terus akhirnya memutuskan untuk lehat sebentar untuk bulan madu sama istri karena karena tahu lah ya kerja stripping seperti apa liburan sebentar akhirnya pertawaran webseries ini terkejut ketika baca skenario nya langsung ambil keputusan oke kenapa oke karena ini menurut gue ceritanya sangat fresh ini ceritanya sangat fresh dan sangat memotivasi banyak orang walaupun banyak kejadian-kejadian menjanggal tapi di endingnya akan meluruskan semuanya kalau bullying itu tidak boleh dilakukan dan mulai dari sekarang stop bullying apa sih yang menjadi tantangan buat anda sendiri kalau untuk tantangan sendiri mungkin kesulitan di awal kali ya karena ternyata aku baru tahu nih kalau acting di sinetron dan aktif di webseries atau di film itu berbeda-beda gitu gua sebelumnya udah pernah main film gitu itu film beda-beda webseries hampir sama sama film treatmentnya dan ternyata webseries tidak semudah bermain sinetron gua tidak katakan bermain sinetron mudah ya karena kenapa aku bilang mudah main sinetron karena sinetron kita dapat skenario hari-hari ini kita harus menjalankan hari ini juga tapi web series ada proses-prosesnya dimana kita harus lidi kita harus menyatukan kemistri ke pemain-pemain dan secara pengambilan gambar dan secara syutingnya pun ini sangat berbeda dan buat gua makin ketajian main webseries berarti ini langkah awal anggal untuk pensiun dari duniai sinetron kalau buat pensiun enggak lah ya enggak munafik karena cuan adanya di sinetron mungkin kedepannya kalau misalnya ada tawaran main webseries lagi pastinya mau ada ketagihan main webseries dan tahu proses terjadi seperti apa dan ingin-ingin-ingin sekali main webseries lagi cuti dari sinetron kemarin memang kebetulan ngambil cuti dari sinetron untuk awalnya untuk bulan madu sama istri karena sempat tunda bulan madu ini dia kedua tahun enggak sempat jalan-jalan kemana-mana akhirnya setelah cuti keindahan cuti em malah nganggur setelah nganggur dapat tawaran webseries dan sinetron lagi akhirnya setelah baca-baca gua gua adalah cipta orang yang memilih-milih judul juga ketika gua baca website sini seru banget banyak tantangan yang harus gua lewatin dan gua harus bersahabat dengan Bisma Karisma dimana gua belum kenal sebelumnya dan kita tahu lah ya Bisma sudah lebih lebih dahulu di dunia entertain jadi gua ketika menyatukan chemistri dengan Bang Bisma agak canggung di awal tapi akhirnya Bang Bisma adalah orang yang sangat profesional dan dewasa untuk diajak diskusi atmosfernya beda kan? atmosfernya beda kan? atmosfernya beda? beda banget karena secara pengambilan gambar pun yang tidak terburu-buru seperti dikejar tayan jadi banyak shot-shot yang spesial banyak adegan-adegan yang diluar ekspektasi kadang pemain punya egonya sendiri ketika membaca skinnabi punya bayangannya sendiri untuk melakukan sesuatu adegan itu tapi juga punya bayangannya sendiri jadi kita harus berdiskusi sama sutradara ambil dalam tengahnya gimana? mungkin sempat menghilang sama istri ada komentarkah? ya emm ketika bilang sama istri emm dia ini juga ya kita baca skenario nya wah ini adegannya kayak gini-gini kamu gimana adegannya? oh adegan aku nggak ada apa-apa kalau pun ada apa-apa istri aku tidak mengharap itu karena ini memang keperdihan aku dan aku cari bukit dari sini dan aku harus menafkai kamu dari situ tapi pernah nggak sih angga sendiri itu jadi korban bully? dari teman-teman atau siapa? ya walaupun gini gua maju satu gua nggak pernah dibully sih atau menjadi pemeran pemberian tersebut? kalau ngebully sih secara pribadi nggak ya mungkin ngeceng-ngecengin hal-hal tombrongan kali ya karena menurut gua beda ya ceng-cengan di tombrongan sama bullying kalau bullying lebih menyerang seseorang kalau tombrongan kita ya udahlah kita tahu satu sama lain kalau ngebully kayaknya gua nggak deh siap oke terima kasih okay vorangnya atas apakah